Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim Pada kesempatan kali ini Kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk melanjutkan perkulian kita Yaitu mata kuliah manajemen hukum madrasah Kali ini kita akan membahas tentang menetapkan stakeholder sekolah atau madrasah Sebelum kita lanjut pada materinya Kita ketahui dulu apa agenda pembahasan kita kali ini Yang pertama yang akan kita bahas yaitu pengertian stakeholder Dalam pendidikan Kemudian yang kedua yaitu pemetaan stakeholder dalam pendidikan Dan yang ketiga yaitu penetapan stakeholder sekolah atau madrasah Kemudian yang keempat yaitu peran stakeholder dalam sekolah atau madrasah Dan yang terakhir adalah cara mengelola stakeholder sekolah Baik kita akan mulai pembahasan yang pertama Yaitu pengertian stakeholder dalam pendidikan Stakeholder pendidikan merupakan orang yang berpengaruh atau dipengaruhi oleh aktivitas suatu lembaga pendidikan Stakeholder pendidikan digolongkan menjadi stakeholder internal dan eksternal Stakeholder internal pendidikan terdiri dari guru, siswa, staff administrasi sekolah Dan stakeholder eksternal diantaranya yaitu kelompok atau organisasi luar sekolah Seperti pemerintah, lembaga sosial di daerah, komunitas, lembaga kursus, dan pelatihan Setelah kita pahami tentang pengertian stakeholder dalam pendidikan Kita akan melanjutkan pada pemerintahan stakeholder dalam pendidikan Unsur paling penting yang perlu diketahui sejak awal oleh manajer sebuah lembaga pendidikan adalah Berkaitan dengan pertanyaan siapa yang menjadi stakeholder dalam pendidikan Di sini ada tiga kategori utama, yaitu yang pertama adalah stakeholder utama atau primer Yaitu stakeholder yang memiliki keterlibatan secara langsung dengan suatu kebijakan pendidikan Dalam hal ini diwakili oleh dinas pendidikan, wali kota, sampai menteri pendidikan nasional Kemudian kategori yang kedua yaitu stakeholder pendukung atau stakeholder sekunder Stakeholder ini memiliki keterkaitan langsung dalam pendidikan Dan menjadi pelaku dalam mengimplementasikan kebijakan dari stakeholder primer Di dalamnya adalah para guru, kepala sekolah, murid, dan tata usaha sekolah Dan kategori atau pemetaan yang ketiga yaitu stakeholder pelengkap atau stakeholder tersier Berbeda dengan stakeholder primer dan sekunder yang terlihat langsung dalam sistem pendidikan Stakeholder tersier ini termasuk dalam bagian luar lingkaran sistem pendidikan Tetapi berkaitan secara tidak langsung pada aktor pendidikan di dalamnya Perbedaan ini penting untuk diketahui bahwa stakeholder tersier pendidikan Tidak mempunyai kapasitas yang lebih besar dari sekolah dan pemerintah dalam menghasilkan perubahan pendidikan Stakeholder tersier yang dimaksud disini antara lain adalah Orang tua murid, lembaga swadaya masyarakat atau LSM, toko buku, ataupun perusahaan yang membutuhkan tenaga terkidik, dan lain sebagainya Setelah kita bahas tentang pemetaan stakeholder dalam pendidikan Selanjutnya kita akan bahas tentang penetapan stakeholder sekolah atau madresa Penetapan stakeholder dari sekolah atau madresa merupakan proses yang sangat penting dalam manajemen lembaga Ada dua hal yang harus kita pahami sebelum menetapkan harapan utama stakeholder di sekolah atau madresa Antara lain yaitu yang pertama Latar belakang lembaga pendidikan Hal-hal yang berkaitan dengan latar belakang dan dasar pendirian lembaga tersebut tidak dapat dianalisis dengan menggunakan logika Namun biasanya diketahui secara jelas oleh pendiri atau pemimpin lembaga Dengan berdasarkan landasan filosofis lembaga inilah kemudian Kegiatan utama lembaga pendidikan dapat disentuhkan Walaupun secara garis besar, kegiatan utama sekolah atau madresa adalah pendidikan dan pengajaran Namun dalam proses pelaksanaannya terdapat berbagai variasi yang merupakan perwujudan dari keinginan dan harapan dari stakeholder Kemudian hal yang harus kita pahami yang kedua yaitu analisis lembaga pendidikan Proses analisis tersebut dilakukan dengan membandingkan antara sumber daya yang ada di lembaga pendidikan dan potensi 4 tahun ke depan Serta harapan stakeholder Semakin tinggi tingkat kesesuaian tersebut, maka akan semakin potensial pula stakeholder tersebut bagi lembaga pendidikan Setelah kita bahas tentang penetapan stakeholder sekolah atau madresa Selanjutnya kita akan bahas tentang peran stakeholder dalam sekolah atau madresa Sebelumnya telah kita klasifikasikan bahwa stakeholder ada dua jenis yaitu stakeholder internal dan stakeholder eksternal Dan keduanya mempunyai peran masing-masing dalam lembaga pendidikan Kita bahas mulai yang pertama yaitu stakeholder internal yang meliputi kepala sekolah Kepala sekolah memiliki beberapa peran yang harus dijalani Antara lain yaitu peranan hubungan antar perseorangan Peranan sebagai pemimpin mencerminkan tanggung jawab kepala sekolah Untuk menggerakkan seluruh sumber daya yang ada di sekolah Kemudian peran yang kedua yaitu peranan informasional Yaitu kepala sekolah bertanggung jawab untuk menyeberluaskan dan membagi-bagi informasi kepada para guru, staff, siswa, dan orang tua murid Yang ketiga yaitu sebagai pengambil keputusan Dalam peran ini, kepala sekolah selalu berusaha dan bertanggung jawab untuk mengambil keputusan yang tepat untuk menghadapi berbagai permasalahan yang terjadi Kemudian stakeholder internal yang kedua yaitu guru Tugas guru adalah mendidik dan mengajar Mendidik artinya mendorong dan membimbing peserta didik agar maju menuju kedewasaan secara utuh Yang mencangkup intelektual, emosional, spiritual, fisik, sosial, dan moral Sedangkan mengajar adalah membantu dan melatih peserta didik Agar mau belajar untuk mengetahui sesuatu dan mengembangkan ilmu pengetahuan Selain mendidik dan mengajar, guru juga memiliki tugas sebagai motivator, fasilitator dalam proses pembelajaran, dan lain-lain Kemudian stakeholder internal yang ketiga yaitu siswa Siswa atau peserta didik khususnya adalah orang-orang yang belajar di lembaga pendidikan tertentu Yang menerima bimbingan, pengaraan, nasihat, pembelajaran, dan berbagai hal yang berkaitan dengan proses kependidikan Kemudian yang keempat yaitu karyawan atau tata usaha Karyawan atau TU berperan dalam hal penyelesaian-penyelesaian administrasi dan tata kelola sekolah atau madrasah Dan stakeholder yang kelima yaitu pemerintah Pemerintah yang diwakili oleh pengawas, menteri pendidikan nasional, dan dinas pendidikan selaku pembuat kebijakan Juga harus bersinergi dengan stakeholder lain Peran pembuat kebijakan baik tingkat daerah hingga pusat Yang mana setiap kebijakan yang mereka putuskan diharapkan dapat diterima dan dilaksanakan dengan baik oleh stakeholder pendidikan lain Serta mendukung kinerja antar stakeholder Demikian tadi peran stakeholder internal dalam sekolah atau madrasah Kemudian kita lanjut pada stakeholder eksternal Yang meliputi Satu, yaitu orang tua siswa Orang tua mempunyai peran mendidik putra-putrinya saat berada di rumah atau sepulang sekolah Kemudian yang kedua yaitu komite sekolah Komite sekolah merupakan badan mandiri yang mewadai peran serta masyarakat Dalam rangka peningkatan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan Baik pada pendidikan prasekolah, jalur pendidikan sekolah, maupun jalur pendidikan suar sekolah Dan stakeholder internal yang ketiga yaitu toko buku Toko buku dan alat tulis juga mempunyai peran besar dalam peningkatan mutu pendidikan Melalui penyediaan fasilitas pendidikan yang dibutuhkan guru maupun siswa sehari-hari Kemudian stakeholder yang keempat yaitu kontraktor pembangunan sekolah Kontraktor pembangunan sekolah berperan sebagai perancang sekaligus membuat fasilitas-fasilitas pendidikan Dan stakeholder internal yang kelima yaitu penyedia alat pendidikan Penyedia alat pendidikan mempunyai peran dalam memproduksi media-media Yang diperlukan oleh lembaga pendidikan untuk meningkatkan mutu dan kualitas lembaganya Nah demikian tadi peran stakeholder dalam sekolah atau madresa Selanjutnya yang terakhir kita akan bahas tentang cara mengelola stakeholder sekolah Dalam mengelola stakeholder sekolah yang perlu kita lakukan yaitu Yang pertama adalah membina hubungan yang baik dengan stakeholder tersebut melalui suatu proses komunikasi Pihak-pihak tersebut adalah kalayak sasaran kegiatan sekolah yang disebut stakeholder Yaitu setiap kelompok yang berada di dalam maupun di luar institusi sekolah Yang mempunyai peran penentuan peningkatan mutu sekolah Kemudian yang kedua yaitu dengan cara mendesain lembaga sesuai dengan keadaan dan kebutuhan lingkungan eksternalnya Unsur dalam lingkungan eksternal itu dapat dilihat dari kompleksitas lingkungannya Yaitu diukur dari banyaknya pihak luar institusi sekolah yang perlu mendapat perhatian sekolah karena pengaruhnya Semakin banyak aktor yang perlu diperhatikan maka semakin kompleks hal-hal yang dihadapi Tapi jika semakin sedikit aktor yang perlu diperhatikan maka urusannya semakin sederhana Selanjutnya unsur eksternal yang kedua yaitu stabilitas lingkungan Yaitu diukur dari perubahan Bila terlalu sering terjadi perubahan peraturan pemerintah dan kebijakan pemerintah terhadap sekolah Maka hal tersebut juga akan berpengaruh terhadap minat masyarakat terhadap lembaga pendidikan Baiklah dengan berakhirnya pembahasan tentang cara mengelola stakeholder di sekolah atau madresa Maka berakhir pula pembahasan kita kali ini Terima kasih telah menyimak penjelasan ini dari awal hingga akhir Semoga pandemi covid-19 segera berakhir dari negara kita Jika ada tanggapan, masukan, maupun pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar Insya Allah jika ada waktu akan kita bahas Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh